hai oke teman-temanku semua eh selamat berjumpa kembali di channel ini salam sehat salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bro ini kita lagi nganti air radiator ya mobil Avanza all new 13 atau 1300cc ini sudah kita tap ya airnya disini tap tapanya bro udah kita buka ya udah kita buka dan udah kita pasang lagi ini tinggal ngisi ya di bawah di bawah kipas radiatornya ini bro tap tapanya bro disana ya ini sudah kita buka kita keras dan kita bersihkan air radiatornya ya udah keluar semua dan kita pasang tutupnya yang bawah ini tinggal kita isi air radiatornya bro ya dan ini untuk tampungannya juga udah kita keras kita bersihkan juga ya tadi banyak banget apa namanya yang kayak kena-kena lendut gitu ini tinggal kita isi oke bro ini kita isi dulu di tampungannya sebatas garis full ya nah ini full yang atas full dan yang bawah itu low ya kira-kira ya sebatas garis itu bro untuk akarannya ya jangan terlalu penuh nanti ya kalau penuh bisa melucak sepaktu radiator up ya lebih dikit juga enggak papa ding oke tinggal kita isi ini kita bukai disini untuk mengeluarkan udara ya di dalam sistem radiator oke sambil diisi kita perhatikan bagian sini hai 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 hal ini ini udah lama Bro enggak ganti air radiator ya kata yang punya mobil udah lama banget itu radiatornya sampai kuotor tadi airnya sampai oke itu udah keluar gelombong-gelombongnya oke udah ya udah keluar kita tutup yang penting kalau gelombongnya udah keluar bro tutup aja panas ini wap dari mesin bro panas keluar apa air yang keluar dari sini oke itu udah penuh oke kalau udah keluar dari sini enggak lama pasti penuh disini bro oke kita tutup lagi tutup kencangkan secukupnya jangan terlalu kencang nanti patah karena ini rawan patah ya set dah karena ada orangnya kalau udah set gitu oke sudah penuh tinggal kita starter mesinnya oke kurang isi isi tambahin terus ya eh oke sudah cukup ini teman-teman tinggal kita tutup ya tutup radiator tutup radiatornya kita pasang tuh lompas oke tinggal kita tunggu fungsi kipas radiatornya ya karena ini otomatis ya kalau dia panas dia kipas radiatornya tuh muter sendiri gitu ya kalau suhu di apa namanya amper panas sepedometer udah setengah dia otomatis nyala dan nanti kalau sudah apa mesin suhu mesin itu udah turun dia motos lagi gitu cara kerjanya dan setelah ganti air radiator ini wajib perhatikan itu teman-teman jangan jangan habis ganti harus tutup udah deres gitu tapi perhatikan dulu kipas radiatornya ini harus bener-bener berfungsi dengan baik dulu ya terutama untuk mobil Grand Mag itu kebanyakan tidak langsung jadi itu bukan air radiator habis diganti itu enggak langsung jadi kebanyakan masih keanginan untuk mobil Grand Mag ya kalau Avanza Senia Kijang yang mesinnya tegak itu ya kebanyakan sih ini sekali isi langsung normal gitu ya enggak ada keanginan-anginan gitu ini biasanya agak lama temen-temen untuk menunggu kipas radiatornya nyala karena ini posisi di kuras ya jadi di dalam mesin itu masih dingin sangat dingin gitu ya kita sedar dulu kita tunggu kipas kipas radiatornya nyala ya dan pastikan kalau habis ganti air radiator ketika mesin dinyalakan mesin panas di radiatornya juga ikut panas gitu ya kalau air radiator itu dingin enggak hangat atau panas itu tandanya air itu enggak bersikul bersirkulasi teman-teman masih terhambat oleh udara gitu ya atau juga keanginan gitu ini kalau mesin hidup radiator itu harus ikut panas gitu ya walaupun sistem apa fungsi radiator ini ini untuk mendinginkan air radiator tapi juga ini harus panas itu menandakan air itu tersirkulasi dengan baik itu enggak ada terhambat gitu ya Bro ya ini udah mulai hangat panas ding Oke kita tunggu kipas radiatornya muter ya untuk memastikan eh sistem pendingin radiator itu berfungsi normal gitu Oke teman-teman untuk eh Avanza soalnya ini untuk apa namanya indikator ampere panas tuh situ sudah tidak menggunakan apa analog atau jarum gitu ya dia cuman modelnya lampu indikator dia kalau panas indikator nyala gitu Bro ya gitu di indikator untuk eh ampere panasnya itu cuman itu eh semacam indikator gitu kalau indikator suhu mesinnya lah itu tandanya eh mesin mengalami kepanasan gitu atau overhead gitu ya nah itu udah muter Bro kelihatan ya kita tunggu dia mutus atau tidak Bro itu harusnya eh tidak lama sama kemudian mutus atau berhenti berputar gitu ya Nah itu teman-teman hidup beberapa saat atau muter beberapa saat dan dia mutus atau berhenti berputar lagi itu tandanya eh sistem pendinginan mesin sudah berfungsi dengan normal ya setelah ganti air radiator Oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya eh mohon dukungan like share dan subscribe Oke sekian dan terima kasih Bro abone ol